Oke guys, selamat datang kembali di IDN Hoops, jadi masih bersama kita disini aku Niko, aku Theo, masih dalam segmen Hoops Talk yang membahas mengenai NBA Rookie Preview Jadi kita ini video yang keempat tentang NBA Rookie Preview, kita sudah akan membahas dari peringkat, sekarang peringkat ke-7 berarti ya? Sekarang peringkat ke-7 Kalau kita mau recap sedikit, dari peringkat ke-10 kita punya? Tristan Allen, peringkat ke-9 kita punya Mo Bamba, dan peringkat ke-8 kita punya Beto Tyler Junior yang kemarin ya Dan sekarang di peringkat ke-7 kita punya siapa nih? Peringkat ke-7 ini pemain yang cukup istimewa, dia sudah hype banget, dia belum masuk college, itu namanya Marvin Bagley The Third Marvin Bagley yang dipik oleh Sacramento Kings di nomor 2 Jadi Marvin Bagley ini college-nya, dia di Duke University, lagi-lagi dari Duke University Jadi kalau dari 10 top 10 miss-nya kita, dari nomor 10 sampai ke-7 sudah ada 3 pemain Sebenarnya 3 pemain yang menurut Duke ya, jadi 3 pemain dari Duke Jadi dia ini sebenarnya posisinya apa sih? Dia bermain di posisi 4 Dia di posisi 4, kalau posisi 4 itu berarti power forward Power forward Dan apa sih yang membuat seorang Marvin Bagley ini spesial? Jadi Marvin Bagley ini, dia itu pemain yang punya karakter menyerangnya tinggi banget Jadi dia punya kemampuan scoring abilities-nya yang sangat tinggi Di Duke juga dia menjadi pemain yang apa ya, go to Go to player Jadi kayak target man Target man-nya, jadi poin-poinnya banyak dari Marvin Bagley Dan itu bisa dilihat juga dari statistiknya waktu di Duke, dia punya 21 poin per game Dan itu sudah menunjukkan banget kalau misalnya di freshman year-nya dia sudah sangat mendominasi secara offhand Terus keistimewaan dia yang kedua juga ada Dia itu orangnya kalau dilihat dari highlight-highlightnya selama di Duke Itu kalau rebutan rebound itu hustle banget Jadi ya, dia juga sudah kelihatan dari statistiknya dia punya 11,1 rebound per game selama dia main di Duke Berarti main per gamenya 21 dan dia punya 11 rebound per game Jadi secara statistik di freshman-nya dia di Duke itu sudah double-double ya? Sudah double-double Berarti sudah kelihatan kalau dia itu sebenarnya istimewa Dan memang itu yang menjadi alasan kenapa dia bisa dipilih sampai nomor dua ya Dan kalau misalnya kita lihat sekarang secara permainannya dia sendiri Yang pertama eksplosif Dia go to man, seperti kalau misalnya di Lakers dulu itu Kobe Bryant-nya gitu ya Maksudnya dia yang scoring, dominas scoring-nya gitu ya Jadi memang dia di NBA pun selama dia summer league dan preseason Itu kalau menurutku sih pribadi sih kok performanya belum sebagusnya di college ya? Iya, memang belum sebagus di college Jadi selama summer league dia punya statistik hanya 8,7 poin per game Kenapa aku sendiri bilang hanya? Karena kalau dibandingin dengan waktu dia main di Duke Itu jauh banget, jauh banget Dari 21 poin per game Terus... Itu nggak merekam Merekam Mereka merah-merah Cara permainannya dia di NCAA dan dia masuk di NBA sekarang Yang memang kalau dilihat sudah dua bentuk permainan yang berbeda gitu Dan memang di sini pun aku mencatat bahwa di summer league sendiri secara peroleh reboundnya dia hanya 5,3 poin per game Dan juga di preseason dia mengalami peningkatan Sedikit peningkatan 11,7 poin per game dan 6,7 rebound per game dengan field goal 41% Jadi memang kalau kita lihat Memang rasanya dia masih posisi adaptasi nih ya Dari cara permainan yang di NCAA Di level college sama yang di NBA sekarang Iya Dan memang ketika berbicara dulu di college Dia ini kan memang go to playernya Dan kalau di Kings sendiri kira-kira nanti selama NBA regular season Maka seperti apa peran yang dia mainkan? Mungkin dia nggak akan menjadi go to player seperti di Duke Karena di Sacramento Kings sendiri itu ada Darren Fox Darren Fox Ada Buddy Heal juga yang kalau dilihat mungkin dari secara scoring lebih dominan ke Buddy Heal kayaknya Jadi ya mungkin dia bisa berkontribusi di poin juga bisa berkontribusi banyak Cuman memang kalau aku sendiri aku nggak mau berekspektasi terlalu tinggi Karena udah berbeda cara main di NCAA dan di NBA gitu Oh iya, satu lagi yang membuat dia istimewa itu Dia big man tapi dia atletis banget dan dia bisa bawa bola dari rebound Dia bisa initiate buat fast break, bawa bola cepat dari defense ke offense-nya, transisinya Itu membuat salah satu kenapa dia itu bisa di pick up benar-benar Jadi tidak bergantung dengan guard yang harus provide bola ke dia ya Jadi dia bisa langsung transisi, dia bawa bola sendiri karena memang handlingnya dia bagus-bagus Jadi memang kalau misalnya teraguan mau dari aku sendiri sih setuju sih Lebih ke arah defense-nya dia Gimana dia bisa menjaga pemain-pemain yang secara size, secara pengalaman lebih daripada dia gitu kan Karena kalau di posisi dia, dia bakal ketemu seperti matchup-nya dia bakal seperti Kevin Durant Dan juga Lebron James kayak gitu Jadi sebenarnya menarik untuk melihat karena dia punya potensi yang sangat besar Tapi pertanyaan kembali lagi apakah weakness-nya dia terutama dari segi defense-nya dia itu bisa nggak dia adaptasikan untuk dia kembangkan lagi Buat bisa compete sama para power-power-power-power di NBA ini Dan kalau misalnya lihat di analisa-analisa yang ada di seperti media-media lain itu Ada analis yang bilang kalau defensive effortnya dia itu masih naik turun Nah itu menurutku menjadi salah satu kekurangannya dia Dan rasanya dengan dia bertanding di NBA dan sharing dengan berjalanan waktu Mungkin dia bisa maintain itu dan lebih konsisten lagi sih di defense-nya Dan basic defense-nya dia juga bisa lebih bagus Jadi bisa disimpulkan bahwa kenapa kalau dia yang awalnya overall second pick gitu kan Dia bisa turun sampai ke ranking 7 di NBA Rookie Preview ini Karena memang performanya dia ini masih belum bisa banyak di ekspektasikan ya untuk season pertamanya dia Tapi tetap potensinya dia kalau misalnya bener-bener dia bisa adaptasi bakal ngeri Iya Oh ada yang lupa nih Jadi dia ini adalah salah satu rookie Ini fun fact ya fun fact aja Dia ini adalah salah satu rookie yang sudah punya deal dengan sepatu Oh iya dengan brand sepatu Iya dia menjadi salah satu brand ambasadernya dari Puma Puma brand yang baru kayaknya baru tahun ini dia mulai masuk lagi ke dunia basket profesional gitu kan Dan dia langsung menjadi salah satu brand ambasadernya dari Puma Dan memang itu tidak lepas dari potensi Aku yakin Puma ketika melakukan dia menjadi ambassador pun pasti sudah memperhitungkan dan melihat potensinya dia Dengan begitu kami yakin bahwa 2-3 tahun depan dia bakal jadi superstar sih ya Tapi kalau tahun pertama ya menarik untuk digambil seperti itu Jadi itu sekian video dari NBA rookie preview ranking ke 7 Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di share Dan jangan lupa di subscribe Dan terima kasih buat semua subscriber yang sampai sekarang sudah setia menunggu video-video dari Adi & Hoops Terima kasih yang udah komen-komen kasih kita saran baik melalui personal atau dari Instagram Dari komen juga ya Terima kasih yang juga sudah klik like buttonnya Dan thank you for watching and always support Localhoops